Subdit 3 Direkturat Reserse Narkoba Paula Jambi kembali berhasil ringkus pelaku kasus penyalahgunaan narkoba tersangka yang tengah sakit struk nekat mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba untuk membeli obat Berdalil butuh uang untuk biaya pengobatan penyakit struk yang dideritanya Seorang kakek di Kabupaten Batanghari nekat menjadi pengedar narkoba jenis sabu Dari penangkapan kakek yang berusaha kabur saat ditangkap di rumahnya polisi menyita barang bukti 10 paket siap edar Sabu didapat sang kakek dari seorang temannya yang saat ini dalam buronan polisi Kakek diketahui bernama Sayuti Warga RT 02, Desa Pulau Betung, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, Jambi tersangka hanya bisa pasrah setelah diringkus anggota Subdit 3 Direkturat Reserse Narkoba Paula Jambi Pria berumur 56 tahun lebih tersebut digerebek di rumahnya Didapati tersangka tengah mengemas barang bukti sabu sebelum dipakai dan dijual kepada pembelinya bersama rekannya berinisial YD Namun rekan tersangka berhasil kabur dari kepungan polisi dan kini menjadi buronan serta masuk dalam daftar pencarian orang Dari tangan kakek yang menderita penyakit struk yang juga merupakan seorang residivis kasus tindak penyalahgunaan narkoba tersebut Saat polisi melakukan penangkapan berhasil menyita barang bukti 10 paket sabu berjumlah puluhan gram Kemudian polisi mengamankan sejumlah uang tunai diduga hasil transaksi narkoba dan barang bukti lainnya Penyakit struk yang diderita pelaku sempat kambuh saat ditangkap polisi dan menjalani pemeriksaan Pelaku menjalani perawatan medis dan mendapatkan pengobatan dari tim dokter Paul Dajambi Sementara kakek Sayuti mengaku sebelumnya sempat minta tolong dengan rekannya untuk membeli obat Namun rekannya tersebut memberikan 10 paket sabu untuk membeli obat Sementara kakek Sayuti mengaku sebelumnya tersebut memberikan 10 paket sabu untuk membeli obat Untuk kepentingan penyelidikan, kini tersangka harus mendekam di sel tahanan di tres narkoba Paul Dajambi Kakek tersebut akan terancam pasal 112 dan 114 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara Asar Patahangi, Jek TV melaporkan